Ini kami dalam rangka pengembangan pelayanan samsat terutama di samsat home service kami mengembangkan dengan samsat home service online ini hanya perubahan cara pembayaran yang sebelumnya pembayaran dengan cara manual atau tunai ini kita memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bisa melakukan pembayaran itu cara transfer transfernya ini bisa dilakukan di semua bank dan di semua unit jasa pengiriman uang sehingga tidak terbatas hanya di kota Pontianak tetapi di mana saja caranya seperti apa? terlebih dahulu wajib pajak mengetahui berapa jumlah pajak yang akan dibayarkan setelah mereka tahu jumlahnya lalu mereka mentransfer uang sebagai pembayaran melalui rekening samsat home service di bank kalbar dengan nomor rekening 100-182-73 100-182-73 itu atas nama samsat home service Pontianak 1 nah setelah melakukan pembayaran baik melalui telerbank, ATM dan kemudian mobile banking atau melalui jasa layanan transfer lainnya kita minta pada saat itu untuk mengisi referensi atau deskripsi atau pesan disitu dengan nomor kendaraan atau nomor HP yang bisa dihubungi atau nomor telepon yang bisa dihubungi atau bisa kedua-duanya misalnya kalau di ATM kan hanya bisa memasukkan angka maka kita minta masukkan nomor HP atau telepon yang bisa dihubungi setelah melakukan pembayaran mereka bisa melakukan pencetakan notis dan pengesan STMK di semua unit layanan samsat di kalbar dengan menunjukkan bukti bayar yang asli bukti store kalau dia dari mobile banking maka mungkin dia print out screenshot begini print out nah nanti hasil print out itu bisa disampaikan ke petugas kami nanti petugas akan melakukan verifikasi kemudian mereka akan mencetak notis dan pengesan STMK saya kira mekanismenya seperti itu nah pengecualian untuk pengesan STMK karena memang ini bagian dari kelengkapan dalam berkendara maka kita minta memang paling lambat 30 hari ini sudah harus dilakukan pengesahan setelah pembayaran itu Pak? setelah pembayaran nah ini yang kita ingatkan dan untuk optimalnya pelayanan ini sebaiknya memang membayar pajak jangan menunggu habis jatuh tempo sebaiknya mungkin sebulan sebelum jatuh tempo sudah dilakukan pembayaran sehingga rentang waktu untuk pengesahan dia masih ada cukup lama Pak kalau untuk mengetahui nominal pembayaran pajaknya ini apa nih Pak aplikasi? ya untuk mengetahui berapa pajak yang dibayarkan kita ada dua metode metode pertama mereka bisa melihat di aplikasi Samsat Pontianak kalau punya kita bisa buka di sana nanti kita bisa lihat angkanya berapa nah kalau di dalam itu ada tidak terdapat datanya dengan cara yang kedua langsung bisa menghubungi customer service Samsat customer service nomor teleponnya sama 0561-83x74x atau di nomor HP bisa juga WA ini ya itu di nomor 08-11-56-74-187 nah ini bisa dilakukan WA nah untuk transfer sendiri itu bisa dilakukan 24 jam ya silahkan di transfer kemudian bisa saja mengiringkan bukti transfernya ke kami lewat WA yang ada terima kasih